Oke teman-teman, hasil dari cangkok batang adenium dengan cara seperti ini itu sangatlah cepat Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rahman Nursery channelnya tips adenium, tutorial tentang adenium perawatan adenium untuk para pencinta adenium di seluruh penjuru dunia oke, postingan pertama di bulan suci ramadhan buat para pencinta adenium semoga puasanya yang menjalankan kuat ya teman-teman oke, di video kali ini di video perdana di bulan suci ramadhan Rahman ingin berbagi tutorial cebak oke, sebelum kalian tonton videonya yang baru jumpa di channel Rahman Nursery jangan lupa kalian subscribe channelnya like and share videonya teman-teman oke, di video kali ini Rahman ingin berbagi tutorial bagaimana caranya cangkok adenium dengan baik dan hasil sempurna oke, saksikan langsung videonya jangan di skip iklannya tonton videonya sampai habis langsung saja teman-teman go oke teman-teman jika kalian tidak pede atau tidak berani buat cutting adenium kalian bisa dengan cara cangkok batang adenium oke, yang pertama kita siapkan pisau pohon yang ingin kalian cangkok tali plastik aqua atau plastik yang buat bungkus tanah dan jangan lupa kalian siapkan road up ya teman-teman yang udah kalian cairkan dan disini Rahman menggunakan road up yang Rahman cairkan dan Rahman campur dengan deten oke, langsung saja bagaimana cara cangkok adenium oke teman-teman disini kita siapkan pohon yang akan kita cangkok pertama kita potong atasnya teman-teman potong lurus pertama nah, yang kedua kita potong miring kita coak kayak gini nah, ini cara pertama ya teman-teman cara pertama cangkok batang adenium yang Rahman cair oke selanjutnya akan ada lagi video cara cangkok lainnya oke kayak gini teman-teman nah, setelah kayak gini bener-bener kita udah cangkok kita potong setengah ya teman-teman bagiannya kita oleskan pakai road up yang sudah kita cairkan dan dicampur dengan deten oke kita oleskan keliling oke oke teman-teman setelah kita oleskan dengan road up yang dicampur dengan deten kita diamkan sampai dia mengering sekitar 5 menit saja teman-teman oke sampai dia mengering oke oke teman-teman setelah kering yang kita oleskan batang yang kita oleskan dengan deten dan road up kita langsung pakaiin tanah teman-teman disini rahman menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam bakar ya teman-teman cukup sedikit aja teman-teman gak usah banyak-banyak oke makanan nonton videonya sampai habis rahman bakal kasih tahu hasilnya akarnya oke tonton tonton sampai habis jangan lupa di skip iklannya yang baru jumpa jangan lupa kalian subscribe subscribe oke kita tempel nih kayak gini teman-teman oke pan belakang kalian bisa belakang juga boleh oke seperti ini menyangkup ini teman-teman langsung kita bungkus ya teman-teman disini rahman menggunakan plastik kita bungkus lalu kita ikat bagian bawah kita ikat kita ikat lagi juga bagian atas oke setelah seperti ini teman-teman oke berapa lama rahman akan tumbuh akar oke langsung rahman kasih tahu yang sudah tumbuh akar teman-teman sadang oke teman-teman hasil dari cangkok batang adenium dengan cara seperti ini itu sangatlah cepat sekitar satu bulan sampai 40 harian sudah tumbuh akar seperti ini teman-teman oke nah setelah akar seperti ini ini sudah bisa di potong teman-teman nanti di video selanjutnya rahman akan share bagaimana caranya memotong cangkokan adenium oke rahman semangat buat tutorial alhamdulillah masih puasa masih segar karena semangat kalian karena kalian rahman semangat buat bikin konten buat bikin tutorial berbagi ilmu kepada kalian oke sekian ya rahman nur seri semoga bermanfaat semoga ke depannya channel rahman nur seri semakin lebih berkembang semakin lebih bermanfaat buat para pencinta adenium di seluruh penjuru dunia oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya selalu adenium indonesia salam rahman nur seri dari kota tanggrang terima kasih selamat menikmati